Intro Dan selanjutnya adalah Sambutan pembukaan Manasik Haji Balda Sekaligus meresmikan pembukaannya ya Jadi belum resmi Kalau beliau belum membuka acara ini Ini kafilah yang keberapa ya Ke 17 Tadi 16 kita coret Tengah hitung-hitung Tahun 17 pada tahun 2023 ini Insya Allah ya Yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Komisaris Utama PT Balda Citra Mandiri Bapak Haji Dadan Pahlawan Irawan Miba Waktu kami persilahkan Musik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Amin Wassalatu wassalamu asrafi ambiyai wal musalin Wa ala li wasabi ajmain Irhamna 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 Amabadu Yang kami hormati Kami cintai Bapak Bapak Kiai Haji Agus Salim Dasuki Selalu pemimpin utama kami Bloni sudah Malang melintang Di pemerintahan Terakhir menjadi deputi menteri Di BPPT Dulu yang namanya Sekarang udah jadi BRIN Yang juga sekarang menjadi Wakil rektor Universitas Dharma Persada Insya Allah Dalam waktu dekat Beliau akan menjadi rektor Di universitas tersebut Insya Allah Yang kami hormati Bapak Kiai Mahrus Ahmad Beliau adalah Salah satu orang yang pertama Bersama kami Untuk Bersama-sama membenahi Management Balda Yang kami hormati Bapak Habib Muhammad Fadak Juga pemimpin Dari Balda Yang kami hormati Bapak Komisaris Balda Bapak Haji Ari Rionbodo Bersama-sama Ibu Atik Yang kami hormati Bapak Direktur Utama Bapak Boike Purwaya Abidin Bersama Ibu Santi Karena semua Buah Ibu Saya sendiri Kesini dengan Ibu Itu istisai Ibu Nina Yang ada di belakang Para pimpinan Perwakilan Balda Dari Perwakilan Solo Pak Toto Dan Ibu Dewi Dari Padang Pak Weldi Dari Gorontaro Haja Meli Dari Pandeglang Bapak Haji Dedi Dari Banten Bapak Haji Afandi Dan Rekanan kami Yang sudah cukup lama Bersama kami Ibu Haji Ita Mutalib Marilah kita Panjatkan puja Dan puji syukur Kehadiran ilahi Karena hari ini Allah Masih mengizinkan kita Untuk berkumpul Bersiratu rahmi Dan melaksanakan Manasih kaji Salawat Serta salam Kita hargutkan Kepada Junjungan Banginda Rasulullah S.W. Berserta keluarga Dan para sahabatnya Semoga Kita mendapatkan Syafaat Di akhir hayat Telak Amin Amin Ya Rabbi Almin Bapak Ibu Saudara Salah Tetamu Allah Yang kami Hormati Selama Beberapa hari Kedepan Bapak Ibu Saudara Akan mendapatkan Bimbingan Khusus Mengenai Proses Perjalanan Haji Perjalanan Haji Merupakan Perjalanan Istimewa Berbeda Dengan Perjalanan Lain Yang Bapak Ibu Lakukan Keluar Negeri Lain Karena Haji Ini Adalah Merupakan Undangan Dan Dimana Kita Semua Sebagai Umat Muslim Sebagai Rukun Islam Yang kelima Kita Diminta Untuk Melaksanakan Ibadah Haji Karena Haji Merupakan Undangan Hanya Dengan Ridho Allah Semua Itu Akan Terwujud Oleh Karenanya Tagline Balda Tahun Ini Berjudul Ketika Allah Memilih Jadi Sekali lagi Ini adalah Undangan Dan Bapak Ibu Patut Bersyukur Hadirat Allah Karena Sudah Dipilih Menjadi Calon Tetamu Allah Ya Pada Saat Bapak Ibu Berniat Sudah Dicatat Oleh Allah Dan Alhamdulillah Untuk Duduk Disini Masih Banyak Saudara-saudara Kita Yang Antri Ingin Berhaji Tapi Alhamdulillah Jadi Bapak Ibu Sudah Terpilih Dan InsyaAllah Terus Berdoa Agar Predikat Calon Nantinya Akan Menjadi Berubah Menjadi Tamu Allah Bapak Ibu Sekalian Balda Citra Mandiri Setelah Melakukan Perjalanan Haji Yang Ke-17 Merupakan Perjalanan Yang cukup Panjang Untuk Melaksanakan Haji Akan Tetapi Perjalanan Haji Selalu Ada hal Yang baru Setiap Perjalanan Selalu Ada yang Baru Sehingga Setiap Kali Melakukan Perjalanan Haji Kita Melakukan Evaluasi Ya Karena Perubahan Perubahan Peraturan Perubahan Situasi Kondisi Itu Sangat Berbeda Dari Tahun Ketahun Oleh Karenanya Pak Boyka Dengan Tim Dan Kru Balda Baik Yang ada Di Indonesia Maupun Yang ada Di Mekah Dan Jedah Telah Mempersiapkan Keberangkatan Haji Yang akan Datang Dengan Seksama Agar Bapak Ibu Saudara Dapat Menjalankan Ibadah Haji Dengan Nyaman Dan Husyuk Karena Tadi Sampaikan Oleh Pak Boni Dan Ibu Lulu Bahwa Khususan Bapak Ibu Adalah Menjadi Tujuan Daripada Balda Oleh Karena Itu Untuk Mencapai Kemabururan Kami Mengadakan Yang namanya Manasik Haji Dimana Disinilah Tata Cara Proses Kemabururan Yang nanti Bapak Ibu Harus Laksanakan Sudah Dapat Di Dalam Manasik Ini Bapak Ibu Para Calon Tetamu Allah Yang kami Hormati Sedikit Klas Mengenai Kerajaan Saudi Arabia Dalam Berapa Tahun Terakhir Ini Sedang Melakukan Pemenahan Baik Dari Infrastruktur Maupun Human Capital Pada Masyarakatnya Dimana Visi Saudi 2030 Merupakan Target Yang Dicanakan Oleh Putra Makota Muhammad Bin Salman Agar Saudi Dapat Terhindar Dari Ketergantungan Daripada Minyak Bumi Alhamdulillah Berkat Doa Seluruh Jamaah Kami Telah Mendapatkan Kepercayaan Untuk Turut Bagian Dari Saudi Visi Saudi 2030 Hal Hal ini Tidak Terlepas Dari Awal Tercetusnya Management Baldacitra Mandiri Pada Tahun 2004 Pada Saat Itu Saya Pak Ari Pak Boike Dan Pak Kiai Dengan Seijin Allah Kami Bertemu Di Mina Kami Berangkat Dengan Travel Yang Berbeda Beda Pada Saat Berada Di Mina Kita Membicarakan Keagungan Keagungan Allah Kita Bicarakan Bagaimana Keagungan Allah Itu Yang Bisa Dirasakan Pada Kami Pada Saat Menjadi Jamaah Haji Dan Kami Berniat Agar Kami Bisa Datang Kembali Ke Baitullah Sesering Mungkin Menariknya Dalam Kurun Waktu Beberapa Minggu Setelah Kami Kembali Ke Tanah Air Kami Mengakuisisi Badat Citra Mandiri Kemungkinan Besar Dan Mungkin Ini Yang Terjadi Adalah Apa Yang Kita Bicarakan Selama Di Mina Itu Diaminkan Oleh Allah Ini Satu Hal Pelajaran Yang Kami Dapat Secara Pribadi Sebagai Badat Citra Mandiri Banyak Nanti Yang Harus Bapak Ibu Lakukan Apabila Ingin Mendapatkan Kemabururan Ini Akan Dipelajari Dalam Manasik Yang Dalam Beberapa Hari Saja Ada Hal Lain Yang Mencapai Kemabururan Selain Tata Cara Dan Proses Daripada Berhaji Yang Yang Terpenting Juga Adalah Keihlasan Dari Bapak Ibu Sekalian Dan Berburu Amal Pada Saat Bapak Ibu Berangkat Dari Soekarno Hatta Sebetulnya Berangkat Dari Rumah Setelah Dari Rumah Keluar Rumah Akan Berhaji Bapak Ibu Saudara Memerlaskan Semua Status Sosial Semua Status Sosial Adita Nair Harus Dilepaskan Karena Bapak Ibu Saudara Akan Jadi Tetamu Allah Siapa Yang Lebih Hebat Tentu Hanya Allah Oleh Karenanya Disitulah Kita Berburu Amal Dalam Catatan Dari Panitia Tahun Ini Ada 56 Jamaah Wanita Dan 35 Jamaah Pria Bapak Bapak Harus Beruntung Kenapa Dengan Demikian Bapak Bapak Bisa Banyak Membantu Berburu Amal Membantu Ibu Sebanyak Mungkin Keliatannya Kecil Hanya Mengambilkan Akhir Jam Atau Aqua Tapi Nilainya Di mata Allah Itu Banyak Sekali Dan Lebih Sekali Dan Berlipat Ganda Karena Hitung-hitungan Allah Berbeda Dengan Hitung-hitungan Bisnis Ya Di Berbeda Oleh Karenanya Kesatu Kami Pesankan Berburu Amalah Selama Di Tanah Suci Yang Kedua Jaga Lisan Ya Disana Kita Akan Digoda Oleh Setan Gimana Caranya Bahwa Kita Kemampuran Kita Makin Lama Makin Berkurang Yang Ada Kita Berhaji Hanya Capek Tapi Tidak Dapat Apa Apa Oleh Karena Berjaga Lisan Ya Makin Banyak Makin Kita Beristighfar Menjemput Keagunan Allah Makin Mudah Ya Kita Akan Melakukan Haji Dan Itu Yang Pada Akhirnya Kita Ingin Kemaburan Satu Hal Yang Juga Ingin Kami Sampaikan Adalah Selama Di Tanah Suci Berbanyak Lah Untuk Berdoa Baik Urusan Dunia Maupun Akhirat Jadi Hanya Jangan Akhirat Aja Jangan Karena Allah Sudah Memberikan Kemudahan Bahwa Seluruh Doa Doanya Akan Dikabulkan Ya Jadi Silahkan Nanti Pada Tata Cara Kupas Tuntasnya Dari Pak Kiyai Agus Salim Dasuki Nanti Akan Disampaikan Gimana Caranya Cara Mencapai Kemaburan Bapak Ibu Sekalian Yang Kami Hormati Tidak Banyak Yang ingin Kami Sampaikan Pada Kesempatan Ini Kami Tidak Lupa Mengucapkan Terima Kasih Kepada Kru Balda Yang Sudah Mempersiapkan Bukan Hanya Acara Ini Tapi Haji Sejak Cukup Lama Dan Juga Nanti Ada Ustad Abdullah Yang Juga Akan Menjadi Team Leader Yang Ada Di Saudi Arabia Itu Sangat Penting Tugasnya Dan Sebelum Kami Akhiri Sambutan Ini Kami Oturkan Permohonan Maaf Yang Sebesar Sebesarnya Apabila Dalam Sambutan Bapak Ibu Selama Manasik Ada Yang Kurang Berkenan Dikarenakan Kelemahan Ada Dalam Diri Kami Selaku Manusia Biasa Dan Hal Yang Baik Berasal Dari Allah Akhir Kata Selamat Bermanasik Semoga Manasik Yang Djalankan Oleh Bapak Ibu Saudara Akan Dicatat Sebagai Bagian Dari Kemaburan Haji Kita Amin Amin Assalamualaikum Muhammad Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Walaikumsalam Tepuk tangan Buat Pak Dadan Terima Kasih Pak Dadan Berman Dari Berman Tepuk tangan Lari Berman Dari Berman Dari 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 M Dari Terima kasih.